Assalamualaikum para Kicomania Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian di hari Jumat Agung ini Selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan Berjumpa lagi dengan saya, Jayapul Kicom Dan untuk kesempatan tidur kali ini Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur Tepatnya sedang berdiri di depan kiosnya Fajiabu kan kawan Nah, untuk lokasinya sendiri ini Kios Fajiabu ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur Tepatnya ada di lantai 1 kan kawan Pada kesempatan video kali ini Saya akan mencoba mengupdate harga burung-burung kecil Khusus untuk pemakan biji-bijian Ada dari jenis apa saja? Yuk kita langsung saja tanya-tanya dulu ke Kang Yudi Kang Yudi atau Kang Muji? Sama saja, saya manggilnya Kang Yudi ya kan kawan Nama aslinya adalah Kang Muji Oke Kang Yudi Untuk setok burung-burung kecil pemakan biji-bijian BHS ya? Oke BHS yang warna hijau-hijau itu ya? Nah, hijau-hijau kuning Ijo-hijau kuning ya BHS Tentunya kenari masih tersedia ya? Terus ada Oke Kang Yudi, boleh saya jenis update harga burunya nggak? Boleh Oh, boleh ya? Iya Nah, Kang Yudi, kalau dibolehin nih Saya mau nanya dulu nih Untuk pengiriman ataupun pemesanan selama bulan puasa Di kiosnya Pajabu melayani apa nggak? Melayani seperti biasa, Mas Melayani seperti biasa ya? Iya Itu untuk kemana saja? Insya Allah pasti dilayani ya Kang Yudi ya? Iya, Mas Oke, untuk kongkos kirim Kang Yudi Ditanggung emas siapa ini? Kongkos kirim seperti biasa, Mas Ditanggung sama pembeli Ditanggung sama pembeli ya? Iya Nah, dan untuk tuker tambah selama bulan puasa Melayani apa nggak ya? Masih melayani juga, Mas Masih melayani juga ya? Yang penting barangnya sehat Yang penting barangnya sehat Untuk jam operasional Kang Yudi Kalau bulan puasa ada perubahan apa nggak nih? Ini sama aja, Mas Sama aja ya? Cuman bukanya agak telat jam bulan Oh, bukanya jam 6 Jadi tutupnya? Tutup setengah 5 Tutup setengah 5 Berarti kalau tutup masih normal Cuman untuk buka agak telat ya? Oke, Kang Yudi Kalau begitu saya mohon izin pantau burungnya saja ya? Yuk, kawan-kawan Kita langsung saja pantau stok burung Pemakan biji-bijian dari jenis burung yang kecil-kecil Yang tersedia untuk hari ini Di kiosnya Pak Haji Abu Silahkan simak baik-baik videonya Untuk kalian yang belum subscribe channel saya Saya mohon bantu subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi seputar update harga burung Oke, kawan-kawan Untuk pantauan pertama Buat kalian yang lagi nyari burung kecil Dari jenis burung red sea skin ya Pemakan biji-bijian Di sini juga stoknya tersedia Ada pilihan ini dari seri Yang klasik Klasik red sea skin klasik ya Ini jantan Kang Jantan Jantan yang masih Ini yang masih paud Yang masih paud Ataupun yang masih muda ya Ini pilihan jantan semua kan Untuk red sea skin jenis klasiknya Nah Kang, kalau untuk harga berapa ini? Harga 400 ribu 400 ribu Bebas pilih Bebas pilih ya kan kawan Yang mana saja harga sama Dengan harga 400 ribu saja Kalau yang sudah dewasanya ada? Kosong ya Berarti untuk pilihan hanya yang muda jantannya saja Oke Oh ada betina juga Ini sama ya Dari jenis Klasik juga kan kawan Ini red sea skin jenis klasik Betinanya Tapi yang satu Yang satu kayak jantan Oh berarti ini sepasang kan? Iya Sepasang Oke untuk harga sepasang seperti ini Ini kena berapa Kang? Sepasang murah masih 700 ribu saja ya Untuk yang betinanya Warnanya abu-abu Berarti sudah siapan ya Kali ini masih remaja ini Oh masih remaja juga Dua-duanya ya Berarti hitungan harga 700 Berapa tadi? 700 ribu Ini untuk posisi burunya Masih pada muda ya Oke sepasang masih muda kan kawan Sotok resisi skin ada apa lagi Kang? Selain yang klasik Yang dilut ya Kita pantau kan kawan Burung red sea skin yang dilut Pilihan jantan juga ya Jantan-jantan Pilihan jantan juga Untuk burung red sea skin Dilutnya Dilut apa double dilut ini? Dilut Yang dilut Oke seperti ini Masih muda apa udah dewasa nih Kang? Masih paut juga Masih paut juga Pilihan jantan ya Harga perekor berapa Kang? Perekor 600 ribu 600 ribu ya Bebas pilih Bebas pilih kan kawan Harga sama Terus Yang betina ada ya Kita pantau dulu Untuk yang dilut Betinanya kan kawan Ini betina semua Apa sepasang nih? Ini sepasang ya Betinanya yang agak lebih Abu-abu ya Oke berarti ini sepasang juga kan kawan Kalau sepasang berapa nih Kang? Ini sepasang 1 juta ya? Nah kalau ngambil betinanya saja Kang? 400 ribu Oke itu dia kan kawan Untuk harga burung Red sea skin Dilut sepasang Dan juga untuk harga betinanya saja Silahkan yang berminat Yang lagi nyeri burung Red sea skin Kalian juga bisa langsung saja Mampir kemari Untuk pilih-pilih burungnya Karena disini Setoknya masih banyak sekali pilihan Kalau yang double dilut ada Kang? Ada ya? Oke Kita pantau juga Untuk yang double dilutnya Ini double dilut Masih muda juga Masih paut Pilihan jantan kan? Jantan Pilihan jantan Untuk setok ada pilihan kan? Untuk burung red sea skin Double dilutnya Pilihan jantan Masih paut Harga berapa nih Kang? Untuk yang jantan 900 ribu Berarti ini yang sepasang ya? Ini yang sepasang Ini yang sepasang Kalau sepasang berapa Kang? Yang sepasang murah 1,3 juta 1,3 juta Ini kondisi burungnya Masih muda ya? Masih muda Untuk betinanya saja Kang? Kalau betinanya 500 ribu 500 ribu ya Untuk betinanya Nah itu dia juga kan kawan Untuk harga burung Red sea skin Dari jenis double dilutnya ya Buat kalian kan kawan Yang lagi nyari burung Red sea skin Dari jenis dilut Yang sudah gacorannya ya Kalau tadi yang masih Pangud Ataupun masih remaja Kalau ini yang sudah gacoran Di sini juga Stoknya tersedia Kurang lebih Penampakan burungnya Seperti ini kan kawan Untuk burung Red sea skin Dilut Yang sudah gacorannya Harga berapa Kang? Rp. 3 juta Untuk harga itu Dia kan kawan Cukup dibanderol Dengan harga Rp. 1 juta saja Bebas pilih ya Karena pilihan juga Di sini masih Tersedia Nah itulah dia kan kawan Setok burung Red sea skin Yang tersedia Untuk hari ini Di Kiasapa Jabu Kita berlanjut Ke stok burung Sangger kan kawan Ini untuk Penampakan burung Sangger Pilihan betina Siapannya kan kawan Seperti ini Yang siap Jadi indukan Burungnya hidup kan kawan Jadi tidak bisa diam ya Didekatin kameranya Ini aktif Berarti burung Tandanya sehat Kang Yud ya Oke Untuk harga Untuk sangger betina ini Harga berapa yang siapan Rp. 400.000 Rp. 400.000 ya Oke Nah itu dia kan Untuk harga sangger betinanya Yang gacoran tersedia Gacoran ada Oh ada ya Oke Kita pantau juga Untuk burung sangger Yang sudah gacorannya kan kawan Nah seperti ini kan kawan Penampakan burung sangger Yang sudah Jaminan gacor nih Pilihan jantan Seperti ini Untuk pilihan ada Pilihannya apa ini Satu tuang Cuman satu ekor Tinggal satu ekor saja ya Gacor banget Bisa didengerin bunyinya Disini langsung ya Langsung bisa dipantau Kan kan kemari saja Tapi kalau untuk yang kalian Yang tidak bisa merapat kemari Mas silahkan Bisa menghubungi Nomor telepon Yang ada di video Maupun yang ada di deskripsi Kan kawan Karena untuk di case nya Pajabu sendiri ini Selama bulan puasa juga Masih melayani pengiriman Ataupun masih melayani Pemesanan Kang Yud Untuk harga nih Sanger yang sudah gacoran Seperti ini Kang Yud Harganya berapa Satu juta saja Satu juta saja ya Oke Untuk harga itu dia kan kawan Tapi kalau boleh saya tahu nih Kang Yud Perbedaan sanger jantan Sama betina Dari apa sih Dari segi apa Kalau masih tua Kayak gini Dari pennya Mas Oh dari pen Tapi kalau bahan Agak susah Kalau dari bahan Masih agak susah ya Berarti kalau yang sudah dewasa Bisa dilihat dari pen Kayak kenari Kayak kenari berarti ya Kalau pennya naik Itu jantan Kalau tidak naik Berarti betina ya Oke Nah itu dia kan kan Sedikit perbedaan Ataupun ulasan Tentang burung sangernya Ada Burung apa lagi tadi teh Selain sangernya Black fruit bahan ya Oke Kita lihat juga Kan kawan Stok burung black fruit bahannya Nah seperti ini kan kawan Penampakan Ataupun pantauan Burung black fruit Yang masih bahannya ya Iya mas Kang Yud Ini untuk bahannya Bahan jantan Apa betina Bahan jantan Udah pantauan ngeriwik Oh bahan jantan Kepantau Sudah terpantau ngeriwik ya Iya mas Oke Untuk stok ada pilihan Kang Yud Ini reju masih 3 ekor Masih ada 3 ekor Berarti masih ada pilihan Berarti ini hanya untuk Penampakannya saja Kan kawan Untuk betina ada apa enggak Betina lagi kosong Lagi kosong Berarti untuk 3 ekor itu Pilihan jantan semua ya Pilihan jantan semua Untuk harga berapa Kang Yud Harga Ini biasa Rp800.000 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 ya Tapi ini kita kasih harga murah Ini enggak apa-apa Oke Nah kena berapa ini harganya Rp700.000 aja Rp700.000 ya Berarti untuk yang normalnya Di angka Rp800.000 Tapi untuk kesempatan kali ini Cukup dibandol dengan harga Rp700.000 saja kan kawan Dan kita berlanjut lagi Kan kawan Buat kalian juga Yang lagi nyari burung Blackroot Yang sudah jadinya Di sini juga Stofnya ada pilihan Kurang lebih Seperti ini Penampakan burung Blackroot Yang sudah jadinya Ataupun yang sudah gacor Silahkan yang berminat Yang lagi nyari burung Blackroot Yang masih bahan pilihan Jantan Ataupun pilihan Yang sudah gacor Di sini juga Stofnya tersedia Untuk yang gacoran Berapa stofnya Kang Yud Ada 6 ekor Ada 6 ekor ya Untuk pilihannya kan kawan Berarti untuk yang gacoran Semua di kanannya Ada tulisan gini ya Ada tulisan jadi kan kawan Seperti ini Biar enggak salah ya Ini sudah bisa Dipertanggungjawabkan Bisa didengerin bunyinya Di sini Kang Langsung bisa Bisa di track juga bisa ya Oke Ini breakrootnya Sudah jadi kan kawan Sudah gacoran Stof ada pilihan Harga berapa kan ya Harga 1,5 Bebas pilih ya Bebas pilih kan kawan Yang mana saja Harga sama Cukup dibandau Dengan harga Rp 1.500.000 Nah Selain Pilihan burung blackroot Red sea skin Dan juga untuk shanger Kan kawan Di sini juga Ada juga Setok burung Mojambik Mojambik Juga sama Termasuk burung Pemakan biji-bijian Dari jenis burung Kecil-kecil ya kan kawan Di mana Kang Yud Setok burung Mojambiknya Dari jenis burung Dari jenis burung Dari jenis burung Untuk setok burung Untuk setok burung Mojambiknya ya Yang tersedia di kiosnya Pak Jabu Seperti ini Kang Yud Ini untuk Mojambik masih bahan Atau sudah gacoran Sudah bunyi Cuma belum Gacor dor Sudah bunyi Belum Gacor dor ya Oke berarti ini Pilihan jantan Pilihan jantan Untuk pilihan Masih ada Apa ini Satu ekor saja Tinggal satu ekor Tinggal satu ekor saja Ya kan kawan Untuk burung Mojambik Pilihan jantan Yang sudah Terpantau bunyi Tapi belum Gacor dor ya Tinggal nunggu Gacor dornya saja Silahkan juga Untuk kalian yang berminat Yang lagi nyari burung Mojambik Kalian juga Langsung saja Mampir kemari Untuk pilih burungnya ya Kang Yud Ini untuk Harga Mojambik Yang sudah terpantau bunyi Seperti ini Pilihan jantan Kena harga berapa 750 ribu Oke Nah itu dia Untuk harganya kan kawan Tapi tidak ada Pilihannya ya Cuman satu ekor saja Kan kawan Untuk burung Mojambiknya Jadi Silahkan yang lagi Nyari burung Mojambik Kalian langsung saja Merapat kemari Untuk pantau Burungnya kan kawan Dan untuk Selanjutnya kan kawan Buat kalian juga Yang lagi nyari burung Pemakan biji-bijian Khusus yang Badan kecil ya Disini juga Ada Setok burung BHS Seperti ini Penampakan burung BHS nya Ini berarti Sepasang kan kawan Kalau yang bawah Ini yang Kepalanya warna hitam Pilihan jantan Kalau yang di atas Ini pilihan Betinanya Ya kan kawan Kang Yud Nah ini untuk Burung BHS Sudah siap Jadi indukan Apa gimana Kang Yud Apa masih muda Sudah siap Jadi indukan Berarti ini Benar-benar Sepasang Yang siap Menghasilkan Jadi produksi Oke Seperti ini Seperti ini kan kawan Penampakan burung BHS nya Betina Jantannya Maunya di bawah Mulu Nah Seperti ini Kalau yang Pala hitam Jantan Kalau yang tidak Pala hitam Itu adalah Pilihan Betina Kan kawan Ini impor Apa dari lokal Ini Dari ternakan Sini Oh dari Ternakan Sini ya Berarti bukan Impor lagi Kan kawan Tapi hasil Breeding di Indonesia ya Oke Untuk harga Burung BHS Seperti ini Harga berapa kan Pasang Tiga setengah Tiga ratus Tiga juta setengah Oh Tiga juta setengah Kiraan Tiga ratus Semua puluh Kalau Tiga ratus Semua puluh Saya langsung Bungkus Jadi Tiga juta Barang langka Tiga juta Lima ratus Ribu Kan kawan Untuk harganya Ini Seperti Sarung Burung Tapi namanya Seperti Sarung Apa Sarung Ikuti Nama ini Oh Nggak Tahu 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 Namanya Sama aja ya BHS kan kawan Yang berminat juga Yang lagi nyari Burung BHS nya Kalian juga Langsung saja Pantau kemari ya Kan kawan Ada Burung apa lagi Kan Yud Tadi katanya Ada Jebrafin Apa Ada ya Oke Untuk Jebrafin Ada dimana Di luar Ayo kita kan Yud Keluar Untuk melihat Burung Jebrafin Ya Nah Seperti ini Kan kawan Pilihan burung Jebrafin Yang tersedia Di kiosk Pajabu Untuk hari ini Kan Yud Ini Jebrafin Impor Apa lokal Nah Ini Udah Ditenak Disini Oh Yang udah Ditenak Disini Juga ya Oke Kan Yud Untuk Membedakan Jantan Betina Dari Jenis Burung Jebrafin Dari Segi Yang paling Tinggir Sebelah Kiri Jantan Oh Itu Jantan Yang paling Kiri Kalau Yang Ini Yang Gak Ada Trotol Trotol Di Leher Betina Berarti Ya Kalau Yang warna Putih Sama Juga Bedanya Oh Jadi Garis-garis Coklat Di Leher Itu Berarti Jantan Kalau Polos Itu Pilihan Betinanya Oke Kan Yud Untuk Harga Ini Jebrafin Kena Berapa Perekor 100.000 Kalau Sepasang Harga Kurang Apa 200.000 Berarti Kalau Sepasang Harganya Sepas Kan Kalian Cukup Dibanderol Dengan Harga 200.000 Saja Silahkan Yang Berminat Juga Yang Lagi Nyeri Burung Jebrafin Warna Kebanyakan Warna Putih Warna Putih Dan Juga Warna Panda Kalian Langsung Saja Merapat Kemari Untuk Pilih Bilih Burung Siapa Tahu Ada Yang Cocok Di hati Kalian Kan Kawan Dan Ini Juga Untuk Kalian Yang Lagi Nyeri Burung Beranjangan Beranjangan Juga Sama Ya Bermau Bermau Biji Bijian Mau Ini Untuk Beranjangan Beranjangan Maka Oh Yang Orang Bilang Parpa Ini Bahan Rawatan Tapi Untuk Jenis Kelamin Jantan Untuk Parpa Seperti ini Harga Berapa 200 Rp Saja Oke Nah Tidak Untuk Harga Beranjangan Apa Parpa Namanya Beranjangan Parpa Cukup Dibandu Dengan Harga 200 Rp Saja Dan Kita Berlanjutkan Kawan Untuk Melihat Setok Burung Kenarinya Tentu Ini Dari Seri Loper Pilihan Warna Panda Yang Masih Bahan Umur Kurang Lebih 3 Bulanan Untuk Kenari Loper Warna Pandanya Untuk Pilihan Pasti Ada Jantan Ada Betina Masih Campur Harga Berapa Kang Untuk Harga Proyekornya Cukup Dibanderol Dengan Harga Rp 180 Rp Kalau Dibawahnya Satok Burung Kenari Juga Ini Dari Seri Loper Dari Pilihan Warna Putih Masih Bahan Umurnya Kurang Lebih 3 Bulanan Untuk Pilihan Pasti Ada Jantan Ada Betinanya Kenari Seri Loper Warna Putih Dan Untuk Harga Perekornya Cukup Dibanderol Dengan Harga Rp Rp 150 Rp Bebas Pilih Yang Mana Saja Harga Sama Untuk Pilihan Burung Kenari Seri Loper Warna Cerah Kenawan Setok Tersedia Banyak Sekali Pilihan Kondisi Burung Sama Yang Masih Bahan Yang Masih Anak Ken Kelan Umur Juga Sama Kurang Lebih Antara 3 Bulanan Untuk Pilihan Pasti Ada Jantan Ada Betinanya Untuk Setok Ada 3 Kandang Jadi Jangan Khawatir Kehabisan Kalau Untuk Burung Kenarinya Ken Wahab Ini Pengiriman Dari Malang Ken Untuk Burung Kenari Yang Masih Bahan Dari Seri Loper Harga Berapa Untuk Harga Perekonya Kan Kenari Seri Loper Warna Cerah Seperti Ini Cukup Dibanderol Dengan Harga Rp110.000 Bebas Pilih Jantan Betina Harga Sama Kan Kawan Dan Pilihan Burung Kenari Seri Loper Warna Gelap Juga Disini Tersedia Ataupun Masih Banyak Sekali Pilihan Umur Juga Sama Ini Tiga Bulanan Ataupun Lebih Masih Paut Jantan Betina Pasti Ada Pilihan Dan Stoknya Tinggal Dua Kandang Saja Kurang Lebih Berarti Ada 30 ekoran Banyakan Sotok Sotok Burung Kenari Warna Gelap Dari Seri Lopernya Untuk Harganya Sendiri Kan Kenari Seri Loper Warna Gelap Disini Prolekernya Cukup Dibandol Dengan Harga Rp75.000 Kita Coba Masuk Lagi Disini Juga Buat Kalian Yang Lagi Nyari Burung Kenari Pilihan Seri AFS Yang Masih Bahan Juga Sotoknya Tersedia Kurang Lebih Sotoknya Sepertinya Ada Pilihan Warna Putih Warna Gelap Warna Cerah Juga Ada Pilihan Ini Juga Sama Umurnya Kurang Lebih 2 Sampai 3 Bulanan Untuk Posisi Masih Campur Ada Jantan Ada Betinanya Kan Kawan Kalau Jantan Seperti Biasa Pennya Naik Atas Kalau Betina Pennya Tidak Naik Atas Ya Kan Kawan Untuk AFS Berapa Kan Untuk Harga Proyektor Cukup Dibanderol Dengan Harga Rp200.000 Bebas Pilih Warna Yang Warna Pas Harga Sama Kenari Betina Siapan Kan Dari Pilihan Seri AF AF Betina Siapan Pilihan Warna Gelap Disuga Setoknya Banyak Pilihannya Seperti Ini Penampakan Burung Yang Yang Berminat Yang Lagi Nyeri Burung Kenari Betina Siapan Dari Seri AF Yuk Kalian Langsung Saja Merapat Kemari Ke Kies Pajabu Kan Kawan Untuk Pilih Pilih Burunya Harga Berapa Untuk Harga Perekor Cukup Dibanderol Dengan Harga Rp200.000 Dan Kalau Yang Sebelah Sini Pilihan Burung Kenari Betina Siapan Ini Dari Seri Loper Kan Kawan Alhamdulillah Sudah Terdengar Ada Nasar Berarti Bagi Yang Melakukan Ibadah Puasa Sebentar Lagi Akan Berbuka Puasa Ada Baru Ada Nasar Berarti Kurang Lebih Dua Jaman Lagi Oke Ini Pilihan Burung Kenari Betina Siapan Kan Dari Seri Loper Ada Warna Gelap Ada Pilihan Warna Cerah Untuk Kenari Betina Siapan Dari Seri Loper Harga Berapa Rp110.000 Rp110.000 Bebas Pilih Warna Bebas Pilih Warna Harga Sama Mau yang Warna Gelap Warna Cerah Itu Pilihannya Harga Sama Berlanjut Lagi Yang Lagi Nyeri Burung Kenari Betina Siapan Dari Seri F1 Disini Sotok Tersedia Ada Satu Ekor Saja Ini Lumayan Lama Lama Masih Betah Udah Nelor Terpantau Disini Nelor Nelor Berapa Disini Baru Sekali Oh Baru Sekali Disini Berarti Ini Bener Bener Udah Siapan Nah Kang Wahab Kemarin Terakhir Harganya Rp450.000 Untuk hari Ini Berapa Harganya Harga Puasa Rp400.000 Rp400.000 Ini Berarti Harga Rp400.000 Sampai Burungnya Laku Sampai Burungnya Laku Harga Rp400.000 Oke Kita Akan Menuju Ke Kios Sebelah Untuk Melihat Burung Kenari Seri Untuk Kenari Seri Loper Gacaran Di Sebelah Sini Nah Di Kios Ini Juga Sama Kan Kawan Untuk Kios Pajabu Tapi Untuk Kenari Khusus Yang Gacaran Dari Seri Lopernya Dikimpan Di Kios Sebelah Pilihan Warna Gelap Untuk Pilihan Warna Cerah Kan Kawan Disini Masih Tersedia Ada Pilihannya Silahkan Yang Berminat Yang Lagi Nyeri Burung Kenari Yang Sudah Gacaran Dari Seri Lopernya Kalian Bisa Merapat Saja Datang Langsung Ke Kios Pajabu Yang Kantuk Pilih Burunya Dengerin Bunyinya Perhatikan Irama Lagu Durasi Dan Juga Untuk Cengkok Nya Kan Kawan Warna Putih Juga Disini Tersedia Pilihannya Untuk Pilihan Warna Star Blue Juga Disini Masih Tersedia Tuh Pilihan Warna Putih Juga Di Atas Masih Ada Pilihan Dan Untuk Warna Panda Juga Disini Tersediakan Kan Pilihannya Warna Bond Di Atas Bunyi Gacor Ini Bagian Yang Di Kandang Kotak Yang Belum Dipisah Kandang Tapi Sudah Dipisah Di Kandang Kotak Kita Akan Pantau Satu Persatu Ini Termasuk Warna Panda Star Blue Seperti Ini Dari Seri Loper Yang Sudah Gacor An Ini Juga Sama Masuknya Warna Panda Star Blue Kan Kawan Tapi Itungannya Masuk Star Blue Saja Pilihan Pilihan Warna Cerah Tapi Sepertinya Lagi Mabung Lagi Mabung Bulu Halus Nah Ini Pilihan Warna Cerah Juga Sama Berarti Masih Komplit Untuk Pilihan Warna Burung Kenari Yang Sudah Gacoran Yang Tersedia Untuk Hari Ini Di Kios Pajabu Ya Kan Kawan Nah Kang Wahab Untuk Kenari Yang Sudah Gacoran Untuk Harga Kena Berapa Saja Kita Mulai Dari Loper Warna Gelap 300 300 Pilihan Warna Cerah Warna Cerah 325 Sampai 3,5 300 Paling Mentok Berarti 325 350 Ya Oke Untuk Warna Star Blue 350 Dan Untuk Pilihan Warna Putih Berapa Kamat Putih 375 375 Ya Nah Untuk Warna Panda 400 400 Ya Oke Nah Sudah Kan Untuk Pilihan Burung Dan Harga Burung Kenari Yang Sudah Gacoran Dari Seri Lopernya Untuk Seri AFS Ada AFS Gacoran Oke Untuk Harga Berapa AFS Gacoran Mulai Dari Bervariasi 400 455 400 450 Ya Oke Saya Lihat Dulu Untuk Burung Kenarinya Kan Wahab Dan Ini Kan Untuk Pilihan Burung Kenari Seri AFS Yang Sudah Gacorannya Pilihan Warna Ada Warna Ijo Botol Warna Star Blue Kan Warna Bon Ijo Juga Disini Tersedia Untuk Pilihan Warna Cerah Juga Disini Silahkan Juga Untuk Kalian Para Kenari Mania Yang Lagi Nyeri Burung Kenari Yang Sudah Gacoran Kalian Bisa Mampir Saja Kemari Untuk Dengerin Bunyinya Perhatikan Di ramah Lagu Durasi Dan Juga Untuk Cengkok Untuk Harga Tadi Katakan Warna Mulai Dari 400 Sampai Dengan 450 Ribu Kan Yud Sebelum Saya Undur Pamit Saya Mau Nanya Dulu Kan Tadi Saya Udah Update Harga Burung Pemakan Biji Bijian Terus Burung Yang Kecil Kecil Mulai Dari Red Seas Skin Terus Black Root Sanger Mojambik Terus BHS Dan Kemari Kan Yud Nah Itu Untuk Harga Sudah Harga Net Masih Bisa Nego Kan Yud Jadi Untuk Harga Ada Yang Sudah Net Ada Yang Masih Bisa Nego Berarti Untuk Informasi Lebih Jelasnya Kalian Langsung Mampir Kemari Saja Tanyakan Langsung Ataupun Tawar Tawar Langsung Dan Yang Bagi Yang Tidak Bisa Merapat Kemari Berarti Bisa Menghubungi Saja Nomor Telepon Yang Ada Di video Kang Yud Berarti Terima kasih Banyak Saya Sudah Dikasih Kesempatan Untuk Melihat Stok Burungnya Mudah Mudahan Kang Yudi Tetap Selalu Sehat Kang Wahab Kang Lan Kang Ibrahim Dan Juga Kang Irul Untuk Kang Febi Pulang Kampung Oh Lagi Kurang Enak Badan Berarti Belum Pulang Kampung Ya Oke Ini Kang Wahab Nyiram Apa Oke Lagi Gabut Ya Hiburan Di Bulan Puasa Karena Udah Sere Sore Mungkin Kang Wahab Kelelahan Butuh Hiburan Kan Kawan Butuh Hiburan Ya Oh Kebanyakan Melek Ya Matanya Sampai Udah Ngantok Ngantok Begitu Oke Kang Saya undur Pamit Terima kasih Banyak Waktunya Harian Pokoknya Intinya Selalu Sehat Puasanya Lancar Terus Badannya Tetap Sehat Oke Mudah Mudah Dagangnya Tambah Laris Manis Tambah Berkah Ngomong Pulang Kampung Apa Enggak Gampang Tapi Untuk Kiasaji Abu Lebaran Tutup Apa Enggak Hari Pertama Oh Hari Pertama Berarti Hari Hari Lebaran Tapi Setelah Hari Berjalan Seperti Biasa Lagi Oke Saya Undur Pamit Oke Kita Perjumpaan Kita Tentang Aplaus Harga Burung Pemakan Biji Bijan Atau Burung Pin Masuknya Mudah Mudah Video Bermanfaat Untuk Kalian Bermanfaat Untuk Saya Terima Terima Kasih Untuk Kalian Selalu Mendukung Channel Saya Mudah Mudah Kalian Selalu Sehat Dan Selalu Dilimpahkan Rejakinya Kan Kawan Yuk Kita Keris Untuk Perjumpaan Kita Kali Ini Kurang 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 Puasa Oke Kang Jiwan Kita Keris Untuk Perjumpaan Kita Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Salam Takbir Takbir Oke Terima 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 kasih.